Selamat datang di channel Gusti OKMD, pada video kali ini saya akan memberikan trik khusus cara stek pucuk bougainville hingga tumbuh akar. Simak terus video ini tanpa skip. Pada umumnya, menanam bougainville melalui pucuk sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan pucuk muda bougainville belum siap untuk berpisah dengan batang keras bougainville. Pucuk bougainville yang muda sangatlah rentan terhadap cuaca, jika pucuk dipetik, selang beberapa menit saja pucuk tersebut akan layu. Dengan cara ini kalian akan berhasil menanam pucuk bougainville, simak trik berikut ini dengan teliti. Langkah awal untuk memulai trik ini adalah dengan memilih pucuk yang sehat. Saya akan memilih pucuk yang sangat muda. Pilihlah pucuk yang benar-benar masih muda serta masih sehat. Pastikan pucuk tersebut terhindar dari jamur fusari aum yang ditandai dengan warna daun menghitam. Kemudian siapkan 150 ml air putih bersih, kalian bisa menggunakan air mineral atau air sumur yang terbebas dari kaporit. Kemudian siapkan 1 siung bawang merah sebagai zat pengatur tumbuh yang akan mempercepat pertumbuhan akar. Kemudian siapkan 1 sendok teh micin dapur, micin membantu mengatur kelembapan batang pucuk bougainville. Bersihkan terlebih dahulu pucuk bougainville dari daun sehingga hanya menyisakan 2 helai daun. Perlu diperhatikan, potong juga pucuk paling ujung agar dapat tumbuh tunas baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian masukkan micin dapur ke dalam air yang telah kita sediakan sebelumnya. Lalu aduk semua bahan tersebut hingga merata. Kemudian celupkan ujung atas pucuk bougainville ke dalam campuran tersebut, lalu rendam dan diamkan pucuk tersebut di dalam campuran selama 3 jam dalam keadaan tertutup untuk mengurangi penguapan. Setelah 3 jam, buka penutup tersebut dan kita akan siap untuk menanamnya ke dalam media tanam. Siapkan media tanam untuk bougainville, media tanam ini adalah tanah berpasir, bougainville sangat menyukai tanah berpasir. Kemudian tanam pucuk tersebut ke dalam media tanam seperti yang ada di dalam video. Saya akan memperlihatkan hasilnya setelah pucuk bougainville ini berhasil tumbuh akar. Ini adalah hasil dari stek pucuk bougainville yang telah berumur 14 hari. Terlihat daunnya semakin tua dan telah memiliki tunas, pertumbuhan tunas baru sangat lambat pada pucuk ini, namun pertumbuhan akar pucuk ini sangatlah cepat. Untuk membuktikan keaslian video ini, saya akan membongkar gelas plastik ini untuk memperlihatkan bahwa akarnya telah tumbuh dengan sempurna. Seperti yang terlihat dalam video bahwa akar pucuk tersebut telah tumbuh dengan sehat. Hal ini menandakan bahwa cara ini telah berhasil. Namun, tidak cukup hanya dengan cara ini, kalian perlu memperhatikan teknik penyimpanannya. Perhatikan cara penyimpanan yang akan saya jelaskan berikut ini. Hari pertama hingga hari ketiga sejak proses penanaman, simpan di area terbuka namun harus terhindar dari hujan dan sinar matahari langsung. Pada tahap ini kalian hanya perlu menyiramnya pada hari pertama. Kemudian pada hari keempat sampai hari kedelapan sejak penanaman, simpan pucuk tersebut di area terbuka yang dapat terkena sinar matahari dengan intensitas 40% sinar matahari. Atau mulai dari jam 6 pagi hingga jam 10 siang. Pada hari ke-9 hingga seterusnya, kalian dapat menyimpannya pada area terbuka yang full terpapar sinar matahari langsung. Untuk penyiraman, kalian bisa mengkondisikan kelembapan media tanam. Bougainville merupakan salah satu tanaman yang menyukai media tanam kering atau tidak terlalu basah. Hal ini disebabkan karena Bougainville tanaman Bougainville termasuk pada genus Bougainvillea. Bougainville adalah sebuah tanaman yang menyukai sinar matahari. Oleh karena itu musim kemarau adalah saat yang paling dinantikan karena saat itu sinar matahari sangat berlimpah. Mengingat asalnya dari habitat aslinya di kawasan Amerika Selatan, yang juga memiliki iklim tropis, tanaman ini berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Sekian trik saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.